Halo teman-teman, baik kembali lagi bersama saya di Ernest Pasaribu Channel Nah untuk kali ini teman-teman kita masih dengan topik nilam Oke baik teman-teman kita lanjut kembali Nah teman-teman kita langsung aja ke topik yaitu nilam Untuk mengembalikan kejayaan nilam Sidi Kalang Kita ini telah untuk di tahap pertama kita telah menyediakan pembibitan Dan untuk penyebaran bibit nilam sekitar ini 20 ribu batang nilam dengan polybed Nah kebetulan sekarang ini lagi ditutup yang seperti ini Ini pembibitan kita semuanya Dan kita view nanti di sebelah sana Dan di sebelah sana lagi Nah nilam ini 20 ribu batang kita tanam di Kabupaten Derry Dan kita bagikan kepada kelompok tani yang sudah terdaftar di kita Nah kenapa kita harus mengembangkan nilam Sidi Kalang Dikarenakan kepunahan nilam Sidi Kalang yang selama ini Tidak dikembangkan lagi di faktor harga dan faktor cara bertaninya kurang bagus lagi Menurut para petani nilam yang berpengalaman Oke baik teman-teman Ini pembibitan nilam kita Dan disini sudah desain sebagus mungkin oleh teman-teman kita yang bekerja disini Nah teman-teman untuk pembibitan ini Ini masih berusia sekitar 2-3 minggu ya teman-teman Dan ini setelah dimasukkan ke polybed Dan ditancapkan stake nya Kemudian Nilam nya ditutup dengan plastik seperti ini Dan rangkanya dibuat tali dan bambu seperti ini teman-teman Dan diatasnya lagi dibuat sebagai atapnya Supaya hujan tidak terlalu tembus ke bawah Serta untuk menjaga matahari supaya tetap terlindung Dibuat jaring yang seperti ini Ini semuanya dibuat seperti ini teman-teman Oke seperti itu Sampai disana Nah teman-teman Itulah dari pembibitan nilam kita yang itu sama yang ini semuanya Dan dibawah ini sudah ada ditanam sedikit nilam Kita turun ke bawah sedikit Yang disini Ini semua sudah ditanam nilam sampai ke bawah-bawah sana Seperti ini contohnya teman-teman Ini Ini wajib tumbuh ya teman-teman Karena polybed dan jarak tanamnya sekitar 1 meter Karena Nantinya ini juga Tanaman nilam ini Akan berkembang bisa sampai Ketemu disini Karena ini jaraknya 1 meter teman-teman Seperti ini Seperti ini Ini Semua Disini juga Dan disini Semua ini sudah Ditanam nilam di bawah ini teman-teman Kita lihat perkembangannya Ke depannya Dan disini juga Ada tertanam seri wangi Ini nanti kita kembangkan juga Di kabupaten deri Karena penyulingan kita akan Turun kapasitas besar di deri ini Nah kita turun ke bawah teman-teman Untuk melihat tanaman Tanaman nilam Juga penyulingannya Dan Itu teman-teman Pipah yang jauh Disana Itu adalah Pembuangan Bisa juga Sebagai Air panas Pemandian Ini ada nirah Kita Ke arah penyulingan Ini teman-teman nilamnya Yang masih kecil Seperti ini Ini teman-teman Ini jenis nilam siri kalang Sama seperti ini Semuanya Jadi teman-teman Di bawah ini Sudah ditanami nilam Seperti ini Jarak 1 meter Disini juga 1 meter per 1 meter dia Sampai di bawah sana juga Sudah ditanami nilam Dan disini Kebetulan ini Dekat dengan Penyulingan Oke kita Mengarah ke penyulingan Teman-teman Ini teman-teman kita Ini teman-teman kita Lagi Membakar Lagi ngapain leh Ini lagi Selang proses Penyulingan Penyulingan nilam ya Iya leh Ini sudah berapa kali Pakar yang nilai Dalam seminggu ini Kera-kera Berapa Empat kali ya Empat kali Empat kali Jadi nilamnya kemarin Dari mana Sudah disimpan Oh Jadi kalau bahan bakunya Dari 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 Pak Barat ya Iya Pak Barat Ada Pak Barat Dari Perdemuan Dari Perdemuan ya Iya Jadi kualitasnya Gimana Bang Kualitasnya Bagus Iya Hasilnya Hasilnya banyak juga Juga Oke Semoga ke depannya Nilam kita ini semakin jaya Oke teman-teman Inilah pembakarannya Dan inilah Untuk Tabung airnya Yang dipanasi Dan Ini Pipa Untuk Air yang panas Di Disini Pengukusannya Kemudian Disini Bahan baku Jadi ini pakai Stainless semua Teman-teman Dan Dari sini nanti Keluar minyaknya Seperti ini Kita tengok Teman-teman Oke Ini Sudah ada minyaknya sedikit Kita lihat Nah Seperti itu Dan Minyaknya nanti Diturun ke sini Dan Disini Dipindahkan ke Ini Takarannya Dipindahkan ke Ini Jadi disini juga Teman-teman Ada Papan tulisnya Untuk Data Siapa yang mengerjakan Berapa hasilnya Dan semuanya Dan inilah Teman-teman Untuk View Pinyulingan Nilam kita Terima kasih selamat menikmati